Halo berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Alchemy God, selamat mendengarkan. Bab 171 Prajurit Ilahi Yang Tidur Liu Meng'er telah memutuskan untuk membiarkan Chen Xiang melihat senjata Vermillion Bert Divinin miliknya, tetapi saat ini dia masih sedikit malu, sangat sulit baginya untuk melepas pakaiannya di depan Chen Xiang, dia membalikan punggungnya ke Chen Xiang, mengumpulkan keberaniannya, perlahan melepaskan bodi sweet putihnya yang ketat. Chen Xiang menahan napas, dan menatap postur anggun Liu Meng'er membuka baju dengan mata lebar. Itu sangat memikat, dan menyebabkan gelombang demi gelombang riak di hatinya. Liu Meng'er hanya melepas pakaian di bagian atas tubuhnya, meski begitu, itu masih membuat Chen Xiang terpesona, punggungnya yang putih dan mulus, dan pinggang willow yang digenggam dengan lembut, semuanya menggoda Chen Xiang, dan Chen Xiang bisa melihat dengan jelas bahwa Liu Meng'er sedang melilit tubuh Liu Meng'er lapisan tipis kain sutra transparan, terlihat lebih menarik. Liu Meng'er menyilangkan tangan dan menutupi dadanya, wajahnya yang kemerahan menjadi semakin cantik, dia menggertakan giginya, dan berkata dengan suara rendah, datang dan coba lihat apakah kamu bisa membangunkan prajurit Vermillion Bread ini. Hanya pada saat ini Chen Xiang kembali ke akal sehatnya, berfokus pada kain sutra transparan, dia telah melihat punggungnya yang indah dan baru saja memikirkannya, dia menggosok tangannya dan berjalan mendekat. Merasakan bahwa Chen Xiang perlahan mendekat, Liu Meng'er tidak bisa menahan diri untuk menjadi gugup. Jika dia tidak menghabiskan begitu banyak hari dengan Chen Xiang dan mengenal Chen Xiang dengan baik, dia tidak akan berani melakukan hal yang berisiko seperti itu. Dari samping, Chen Xiang dapat melihat bahwa tangan Giyok Liu Meng'er sama sekali tidak dapat menutupi benda bulat dan putih itu, yang membuat kepala Chen Xiang tersumbat lagi. Pada saat ini, Chen Xiang juga berharap dia bisa memeluk kecantikan tak tertandingi ini dari belakang, tetapi dia hanya memikirkannya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kain sutra di tubuh Liu Meng'er, hanya untuk melihat bahu harum Liu Meng'er seperti batu Giyok Salju. Gemetar mengeluarkan erangan rendah. Membelai punggung cantik yang hangat dan berminyak melalui kain sutra, Chen Xiang mengagumi diam-diam, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelusnya beberapa kali, menikmati sentuhan indah, Liu Meng'er menggigit bibirnya dengan erat, jantungnya berdetak kencang dan malu. Menyentuh dan menyentuh, Chen Xiang tidak bisa membantu tetapi mendekatkan kepalanya, dan menghisap aroma tubuh bawaan dari kecantikan dari jarak dekat. Merasakan semburan kehangatan mendekat, Liu Meng'er menoleh dan berteriak genit, apa yang kamu lakukan? Melihat Chen Xiang menyandarkan kepalanya lebih dekat, dia langsung malu dan marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia bisa hanya menggertakkan giginya dan mengutuk dalam hati. Chen Xiang tahu untuk tidak melangkah terlalu jauh, dia terus membelai punggung merah muda yang dibungkus kain sutra, tetapi tidak ada lagi yang terjadi. Di masa lalu, selama dia menyentuh senjata sihir empat elemen itu, perubahan akan terjadi, tetapi sekarang nomor. Apakah kamu ingin menanamkan energi sejati Suzaku? Su Mei Yao mendengus genit, melihat Chen Xiang memanfaatkan orang lain, dia sangat menghina dan diam-diam tidak bahagia. Chen Xiang mulai mengaktifkan Suzaku Truki, tetapi saat ini, Long Sui meniru suaranya dan berkata, Saudari Meng'er, kamu memiliki sosok yang sangat bagus, bisakah aku memelukmu? Gadis Sialang, kamu terlalu banyak bicara. Itu hilang. Chen Xiang buru-buru memarahi dengan perasaan ilahi. Tubuh halus Liu Meng'er bergetar, pada saat ini dia menutupi dadanya dengan tangannya, dan dia tidak berani bergerak dengan santai, dia khawatir jika dia melepaskan tangannya, Chen Xiang akan berlari di depannya. Chen Xiang, jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Liu Meng'er menggertakkan giginya dan berkata, sedikit marah, dia tidak berharap Chen Xiang tiba-tiba menjadi holigan. Hanya bercanda. Chen Xiang tertawa datar, dan buru-buru menuangkan energi sejati Suzaku ke dalam kain sutra. Apakah ini energi sejati? Suara Liu Meng'er bergetar ketakutan. Jika Chen Xiang dapat menggunakan energi sejati, dia tidak akan menjadi lawan sama sekali. Jika Chen Xiang ingin melakukan sesuatu padanya sekarang, dia tidak akan bisa menolak. Sama sekali. Chen Xiang melengkungkan bibirnya dan berkata, bisakah kamu masih tidak mempercayaiku? Meskipun aku agak jahat, aku tidak bisa melakukan hal yang memberontak. Tiba-tiba, Chen Xiang mengerutkan kening. Karena energi sejati Suzakunya cepat terkuras, dia tahu bahwa senjata ilahi burung Vermillion akan segera diaktifkan. Hal ini terjadi padanya ketika dia mendapatkan pisau pembunuh Iblis Kinglong dan armor Fajra Suanwu. Liu Meng'er juga sangat terkejut, karena dia bisa merasakan sinar merah menyala dari kain sutra yang melilit dadanya dan arus hangat mengalir ke tubuhnya, membuatnya merasakan kekuatan senjata Vermillion Berg. Seolah-olah dia telah bergabung dengan Suzaku Divin Solier. Chen Xiang mundur beberapa langkah, menatap Liu Meng'er yang dikelilingi oleh cahaya merah menyala dengan ekspresi kaget dan berseru. Saudari Meng'er, apa kabar? Aku baik-baik saja, aku merasa Vermillion Berg ini akan bergabung denganku. Suara Liu Meng'er penuh kegembiraan dan kegembiraan. Vermillion Berg ini telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan dia sudah memiliki hubungan yang dalam dengannya, tapi dia tidak memiliki Suzaku. Truki datang untuk menghidupkan kembali Vermillion Berg di Divin Solier. Chen Xiang baru saja menuangkan Vermillion Berg Truki, yang menyebabkan adegan ini terjadi. Chen Xiang duduk di tanah, menonton Liu Meng'er, yang mabuk dalam kegembiraan, dikelilingi oleh api, diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, awalnya dia ingin mengumpulkan empat simbol senjata ilahi, tetapi sekarang dia yakin bahwa burung Vermillion senjata ilahi tidak bisa menjadi miliknya. Pasti kurang satu, aku ingin memperbaikinya sendiri. Chen Xiang mengepalkan tinjunya dan mengambil keputusan, dia tahu itu akan memakan waktu lama. Chen Xiang, wanita ini sangat diuntungkan, kamu harus memintanya untuk memberimu sesuatu sebagai imbalan, seperti melepas pakaianmu untuk kamu lihat, atau menciummu atau sesuatu. He he. Long Sui, si kecil gadis naga, tersenyum nakal kemudian, tawa itu penuh sarkasme. Gadis Yalan, kamu pikir aku ini siapa? Aku mengaguminya sepenuhnya, tapi aku tidak punya niat jahat. Chen Xiang mengutuk dengan suara rendah, kamu tunggu aku, lebih baik jangan biarkan aku menemukan kesempatan, kalau tidak aku ingin membengkap pantat kecilmu. Aku sangat takut, saudari Meyao, saudari Yoyo, kamu harus membantuku. Long Sui sengaja berkata dengan suara ketakutan, yang membuat Chen Xiang menggertakan giginya. diam-diam, dia tahu itu nakal gadis naga kecil itu sudah rukun dengan Sumeyao dan Bayu Yoyo biasanya, jika mereka berbicara dengan perasaan spiritual mereka, Chen Xiang tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan sama sekali. Cahaya merah keemasan yang tertinggal di tubuh Liu Menger menghilang, dan kain sutra yang semula membungkus tubuhnya juga menghilang Liu Menger membuka matanya, wajahnya yang cantik penuh kegembiraan, yang menambahkan sedikit kecantikan padanya. Liu Meng'er berbalik, tersenyum lembut pada Chen Xiang, dan berkata, terima kasih telah mengizinkan saya mendapatkan senjata ajaib seperti itu. Pada saat ini, seluruh tubuh Chen Xiang menjadi panas, dan dia merasakan arus hangat mengalir deras. Kepalanya hampir keluar dari hidungnya. Karena dia melihat wajah depan Liu Meng'er, dan melihat dua puncak salju yang montok dan bundar, dua bintik merah halus di atasnya sangat menyilaukan, dan mereka ditampilkan tanpa syarat di depannya. Keindahan seperti ini membuat Chen Xiang merasa bahwa detak jantung dan napasnya telah berhenti, dan seluruh dunia sepertinya terhenti. Dampak semacam ini membuat pikirannya menjadi kosong, tetapi dia juga seseorang yang telah melihat badai. Dia telah melihat batu Giok Bai Yuyo dan Sumeyao sebelumnya setelah tubuh, dia memiliki ketahanan tertentu. Saudari Meng'er, kamu bisa berpakaian dulu sebelum berbicara, kamu akan mempermalukan orang lain dengan melakukan ini. Chen Xiang kembali sadar dalam sekejap, lelaki tua itu tersipu, tersenyum canggung, dan memalingkan muka. Liu Meng'er bereaksi, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat panas, dan telinganya merah, dia ingat bahwa dia bertelanjang dada saat ini, dia terpesona oleh kegemiraan barusan, dan menyatu dengan artefak yang kuat, dia bahagia dan melupakannya. Masalah ini. Setelah dia terkejut, dia buru-buru berbalik dan mengenakan pakaiannya. Bab 172 Sutra Lembut Suzaku Lagi pula, Liu Meng'er juga seorang raksasa dengan kekuatan tertentu. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, tetapi dia tidak pernah menunjukkan ekspresi pemalu di depan seorang pria. Pada saat ini, dia ingin menghapusnya memori barusan, karena terlalu memalukan ia, meskipun dia diam-diam memarahi Chen Siang, itu bukan kesalahan Chen Siang. Jika bukan karena ini, dia masih tidak tahu dengan siapa dia begitu kuat selama bertahun-tahun, dan dia tidak bisa mendapatkannya untungnya, Chen Siang tidak mengganggu hatinya, dan dia cukup tampan ada juga kasih sayang yang tak terkatakan, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Setelah mengenakan pakaiannya, Liu Meng'er berbalik, menatap Chen Siang dengan malu-malu, lalu menundukkan kepalanya, pipinya memerah. Chen Siang memandangnya, terus menggaru kepalanya, dan tidak tahu harus berkata apa, suasananya sangat canggung. Ahem. Kakak Meng'er lebih memperhatikan lain kali, kamu membuatku sangat malu sekarang. Chen Siang terbatuk dua kali, kata-katanya membuat Liu Meng'er ingin menginjak kakinya, dan bertindak seperti anak yang baik jika dia mendapat yang murah. Chen Siang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, lupakan saja, kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku, kamu tidak perlu mengingatnya. Liu Meng'er menghentakkan kakinya, menggertakkan giginya dan mendengus lembut, itu adalah pertama kalinya dia melihat pria yang tidak tahu malu, seolah-olah dia memaksa Chen Siang untuk melihatnya. Menurut pendapatnya, Chen Siang banyak memanfaatkannya. Hantu kecil, jangan beritahu siapapun tentang ini. Suara Liu Meng'er menjadi dingin. Jangan khawatir, tidak ada yang akan percaya padaku ketika aku mengatakannya. Chen Siang tersenyum dan berkata, seperti apa Vermillion Bird Divine Soldier? Apa namanya? Berbicara tentang Vermillion Bird Divine Soldier, Liu Meng'er tiba-tiba. Menjadi bersemangat, dan melihat dia menggerakkan tangannya, dan pita merah menyala muncul di tangannya. Dia sepertinya telah melupakan apa yang baru saja terjadi, dan berkata dengan bersemangat, ini disebut sutra kelembutan Suzaku, yang merupakan atribut api. Panjangnya nyatakan, itu bisa mengikat gunung besar, dan setelah mengaktifkan energi sejati, itu bisa memuntahkan api yang sangat kuat biasanya, saya juga bisa membungkusnya di tubuh saya sebagai baju besi, yang bisa menahan serangan, dan juga bisa digunakan sebagai senjata. Ini memiliki banyak kegunaan. Mengatakan itu, benang kelembutan Suzaku di tangan Liu Meng'er tiba-tiba berubah menjadi benang sutra. Mengikuti kendali Liu Meng'er, benang kelembutan menembus sarkofagus seperti jarum terbang. Mengikuti kendali Liu Meng'er, benang kelembutan tiba-tiba berubah, menjadi seperti pita, menyemburkan semburan api, menyebabkan sarkofagus meledak dengan hebat. Bukankah akan lebih mengerikan jika menembus tubuh manusia? Ini bukan hanya benang sutra. Liu Meng'er tertawa genit, dan bermain dengan sutra yang lembut lagi. Saat dia melambaikan tangannya, benang sutra kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti membuat jaring. Di bawah kendalinya yang tepat, sutra yang tak terhitung jumlahnya benang terjun ke batu, tangan giyok menyentuhnya, dan batu-batu besar dan kecil itu melayang dengan lembut. Benang kelembutan saat ini sangat kaku. Liu Meng'er memiliki senyum manis menawan di wajahnya, dan menggunakan benang kelembutan Suzaku ini untuk melakukan berbagai upaya. Chen Xiang diam-diam terkejut, jika seseorang tiba-tiba tertusuk oleh begitu banyak benang sutra, bukankah orang ini akan berada di bawah kendali dan tepuk tangannya, bentuk senjata ilahi burung Vermillion jarang mengejutkannya, dan kekuatannya bahkan lebih tak terduga. Ini adalah hal terbaik untuk menangkap monster. Liu Meng'er menyingkirkan kelembutan Suzaku, dahinya dipenuhi keringat, tetapi dia sangat senang. Saudari Meng'er, bisakah kamu menggunakan energi sejatimu? Tanya Chen Xiang. Liu Meng'er menggelengkan kepalanya, dan memandang Chen Xiang dengan curiga, tidak, sutra lembut Suzaku ini dapat digunakan karena mengandung ki sejati yang baru saja Anda tuangkan, mengapa Anda dapat menggunakan ki sejati? Dan ki sejati ini adalah begitu istimewa seolah-olah kelembutan Suzaku ini hanya bisa bangun setelah mendapatkan energi sejatimu. Chen Xiang tersenyum, ini awalnya adalah rahasia besarku, bahkan yang abadi pun tidak mengetahuinya, bukan karena aku tidak mau katakan saja, itu hanya karena seni bela diri yang saya latih terlalu membuat iri, dan saya juga sangat terkenal, saya khawatir akan membawa masalah bagi yang abadi. Tapi aku bisa memberitahu Sister Meng'er bahwa Sister Meng'er sangat kuat, jadi aku tidak perlu khawatir tentang itu. Chen Xiang telah memutuskan untuk mengajari Liu Meng'er keterampilan Magi Suzaku, bagaimanapun juga, dia merasa bahwa tidak ada celah antara dia dan Liu Meng'er ini seperti teman baik, belum lagi dia perlu membuat orang yang lebih kuat. Chen Xiang mengajari Wu Kian Kian keterampilan sulap Suzaku sebelumnya, dan itu juga untuk menyelamatkan nyawa Wu Kian Kian. Jika kamu ingin memanfaatkan sutra lembut Suzaku ini dengan baik, kamu harus berlatih seni bela diri ini, dan aku akan mengajarkannya kepadamu sekarang. Chen Xiang duduk di tanah, dan memberi isyarat kepada Liu Meng'er untuk duduk. Liu Meng'er berpikir sejenak, dan bertanya, kamu hanya mengajariku tanpa bayaran. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin membalasku, beri aku ciuman, bagaimana? Hem. Dengan mendengus, dia memutar mata Chen Xiang, mengingat bahwa Chen Xiang melihat tubuhnya barusan, dan wajahnya memerah lagi. Saat ini, Chen Xiang sudah mulai melafalkan beberapa formula. Liu Meng'er dengan cepat menuliskannya, dan pada saat yang sama dia sangat terkejut. Dia adalah orang yang kuat di negara bagian Nirvana, jadi dia secara alami mengetahui kedalaman keterampilan Magi Suzaku. Meskipun sangat mendalam, itu relatif mudah untuk dia mengerti. Setengah hari kemudian, Liu Meng'er mengingatnya dengan hati, dan memandang Chen Xiang dengan rasa terima kasih, saya lega bahwa Xiang Xiang memiliki suami yang baik seperti Anda, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Kata Chen Xiang sambil menyeringai, sama-sama, Anda sudah berterima kasih kepada saya, hehehe. Hem, jangan menyebutkannya lagi. Hati-hati aku akan memukulmu. Liu Meng'er mendengus, Chen Xiang memang orang yang baik, tapi dia hanya sedikit buruk, kalau tidak dia akan dibunuh oleh Chen Xiang sejak lama siang menggeroboti sampai tidak ada tulang yang tersisa. Chen Xiang merentangkan pinggangnya dan berkata, saatnya keluar dan melihat-lihat. Aku harus membunuh lebih banyak monster. Aku bukan kaisar wanita sepertimu. Aku tidak kekurangan kristal. Saya seorang kaisar wanita, tetapi Anda tidak tahu bagaimana cara. Menghormati beritahu saya, kata Liu Meng'er dengan kesal. Siapa yang membuatmu tidak terlihat seperti seorang kaisar wanita di depanku? Chen Xiang tersenyum ringan. Liu Meng'er hanya mendengus centil, dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak bisa menjadi ratu di depan Chen Xiang, entah dia sering dianiaya oleh Chen Xiang, atau dia dibodohi oleh Chen Xiang hanya dengan beberapa kata. Dia sendiri tidak tahu mengapa dia tidak bisa galak pada pria kecil ini, dan dia tidak ingin garang, dia telah mencoba kemarahan Chen Xiang sebelumnya, dan dia tidak ingin Chen Xiang membencinya. Setelah keluar dari gua, Chen Xiang dan Liu Meng'er terkejut, karena bagian luarnya telah berubah total. Tempat mereka berada masih pulau kecil itu, tapi dulu ada banyak pohon tua yang tinggi dan berbagai rumputan liar dan bunga liar di sini, tapi sekarang sekelilingnya penuh dengan berbagai ramuan. Ini apa yang terjadi di sini. Chen Xiang melihat ramuan di seluruh lantai, dan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Masing-masing ada dua pohon buah roh emas dan dua ribu pohon buah-buahan, dan setiap pohon memiliki lebih dari dua puluh buah, yang merupakan bahan untuk memurnikan pil pembangun pondasi. Rumput suan zen, pohon buah wanling, pohon buah dayuan, yang merupakan beberapa bahan untuk memurnikan pil zenyuan, juga berlimpah, dan ada juga banyak rumput tulang giyok putih di seluruh tanah, seperti rumput liar, di mana-mana, 10 ribu tahun ginseng, 10 ribu tahun ginseng darah, semua jenis Ganoderma lucidum, semua jenis bahan obat pembantu yang biasa digunakan, jumlahnya sebanyak lobak. Mata Chen Siang bersinar cerah, dan dia berkata dengan penuh semangat, Saudari Meng Er, saya seorang alkemis, ini berguna bagi saya, cepat dan ambil untuk saya. Bab 173 Pulau Subur Chen Siang terbang, pertama-tama dia memetik buah dari pohon buah seribu butir dan pohon buah roh emas, lalu menggali dengan hati-hati, dia ingin membawa pohon-pohon ini kembali ke halaman Raja Tai dan untuk ditanam. Saudari Meng Er, bantu aku menggali rumput tulang giyok putih dan ramuan lainnya di tanah. Cepatlah, mungkin orang-orang itu akan segera datang, desak Chen Siang. Liu Meng Er mendengus pelan, ini adalah pertama kalinya dia dipanggil oleh seseorang seperti ini, dan dia juga melakukan pekerjaan kotor seperti itu, tetapi dia tetap melakukannya, peramuan ini tidak ada artinya di matanya, dan dia tidak membutuhkannya. Chen Siang membantu dia memiliki begitu banyak, tentu saja dia ingin membayar. Cahaya putih diam-diam keluar dari lengan Chen Siang, dan kelinci putih kecil yang lucu berlari dengan penuh semangat di tanah yang ditutupi dengan tanaman obat, bahan obat apapun yang disentuhnya akan hilang seketika. Gadis Sialan, Kenapa kamu kehabisan? Chen Siang memarahi dengan tergesa-gesa, naga kecil yang rakus ini berlari keluar, tetapi mengumpulkan bahan obat itu tanpa keberatan, untungnya dia sudah mengumpulkan beberapa buah yang lebih berharga. Aku tidak tahan lagi, ada begitu banyak hal yang enak, aku ingin memakannya. Teriak Long Suai dengan penuh semangat. Terutama ada bahan obat untuk memurnikan zinyuan dan dan bayusan, dan kebanyakan dari mereka adalah obat spiritual kelas menengah dan atas. Ini adalah rumput kenaikan jiwa. Chen Siang tidak bisa menahan diri untuk berseru ketika dia melihat sejenis rumput putih berputar seperti gasing yang berputar. Ini adalah bahan utama untuk menyempurnakan pil kelas rendah tingkat misterius, pil yuan shen. Ini juga bahan obat yang sudah lama dicari Chen Siang, resep yuan shen dan telah beredar, tetapi bahan obatnya sudah lama hilang, dan dia belum menemukannya di pagoda dan siang. Pil roh primordial adalah pil tingkat shen asli, tidak semudah disempurnakan seperti pil zuji, ini terutama digunakan untuk menumbuhkan kesadaran spiritual, jika ada pil semacam itu, itu akan memungkinkannya untuk dengan cepat mempraktikan dao ilahi, karena miliknya saat ini divini dao soul infant masih hidup, sangat kecil. Tidak banyak bunga seperti itu, sekitar seratus atau lebih. Chen Siang buru-buru menggali akar rumput ini. Menurut catatan, dibutuhkan 2 hingga 3 ribu tahun untuk Ascension Soul Grass menjadi dewasa, dan dianggap matang jika itu setinggi betis rumput kenaikan jiwa yang dilihat Chen Siang mereka semua dewasa. Chen Siang melihat sekeliling, dan segera melihat sejenis bunga yang hanya sebesar ibu jari, dan hanya ada sedikit bunga sekecil itu, di bawah beberapa bahan obat. Kelopak bunga kecil sangat indah dan tembus pandang, dan terlihat sangat indah setelah melihat bunga-bunga ini, Chen Siang gemetar kegirangan, karena ini adalah bahan utama kedua untuk memurnikan pil yuan shen, yang disebut bunga lingshen, yang merupakan sejenis energi sangat jarang menghasilkan bahan obat dalam jumlah besar tanpa kesadaran master dengan menyerap aura langit dan bumi. Hanya ada sekitar seratus, dan Chen Siang dengan cepat mengambilnya untuk menghindari dimakan oleh naga kecil raku seperti long suai. Sepuluh hari telah berlalu, dan Chen Siang dan Liu Meng Er telah selesai memetik bahan obat selama empat minggu ini, Chen Siang membuat statistik, dan bahan obat ini mungkin dapat memurnikan 800 pil pembangun fondasi, 10.000 pil esensi sejati, dan 5.000 kotak bubuk giyok putih beberapa bahan obat lain juga kurang. Misalnya, pil pendiri Yayasan juga membutuhkan buah Kingsuan dan pil Yao, pil Yuan sejati juga membutuhkan susu linjing, dan bubuk bayu juga membutuhkan barilinnya. Tapi ini bukan masalah. Chen Siang melihat ke tanah terpencil yang telah digali di sekelilingnya, dia tersenyum dan berkata, aku sudah melakukannya. Selama bahan obat itu diubah menjadi pil, dia akan melakukannya. Long Sui juga kenyang dan kembali ke lengan Chen Siang, tetapi dia mengeluh bahwa Chen Siang mengambil semua barang bagus, dan dia bahkan tidak melihatnya. Liu Meng'er juga bekerja keras selama 10 hari 10 malam, dia tidak tahu mengapa Chen Siang tega membiarkan kecantikan halus seperti dia pergi bekerja di lapangan, itu sangat melelahkan. Sebelum tempat ini mungkin diselimuti formasi hantu. Yang kami lihat hanyalah hantu. Formasi hantu menghilang hanya setelah Anda mendapatkan armor Fajra Suanwu. Liu Meng'er melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada perubahan besar di daerah sekitarnya, ini bukan alam, tapi ilusi besar. Kita bisa sampai di sini langsung dengan berjalan di sepanjang jalur air. Artinya, tempat-tempat yang telah kita lewati sebelumnya semuanya adalah ilusi. Liu Meng'er telah memakan obat mujarab Chen Siang. Kelelahan hari-hari ini juga telah menghilang. Chen Siang menganggup, dia tidak lelah sama sekali. Karena dia dapat menggunakan energi sejati, dia baru saja melepaskan sayap api Vermillion Bird, tetapi mendengar Longsuei buru-buru berteriak, jangan terbang, ada tempat di dekat sini yang sepertinya memancarkan seharusnya ada banyak monster mati di sana. Melihat sayap api Suzaku Chen Siang, Liu Meng'er diam-diam iri, tetapi dia tahu bahwa di antara keterampilan magi Suzaku yang dia kembangkan, ada sayap api Suzaku ini, dan Chen Siang dapat mengajarinya keterampilan sihir yang kuat ini, yang menggerakkan hatinya. Sangat banyak. Saudari Meng'er, sepertinya ada hal-hal baik di sekitar sini. Chen Siang berkata sambil tersenyum, alam yang mendalam ini telah ditutup selama ribuan tahun, dan hanya ketika auranya kuat, begitu banyak hal baik dapat didiakan. Chen Siang berjalan ke satu sisi, itu adalah jalan yang dikatakan Longsuei kepadanya, Liu Meng'er mengikutinya, meskipun dia tidak mendapatkan armor suanwu fajra ketika dia masuk, tetapi itu membangkitkan kelembutan Suzaku di tubuhnya, itu adalah masalah besar baginya diperoleh. Setelah melewati hutan, mereka sampai di tepi sebuah pulau kecil. Sebenarnya di tepi pulau ini terdapat banyak tulang binatang buas raksasa, tetapi tulang-tulang ini semuanya busuk dan tidak berguna. Sebaliknya, energi kematian yang kuat di sini membuat Chen Siang merasa terkejut, dia samar-samar meragukan apakah ada neraka Ganoderma di sini. Lihat ke kejauhan! Liu Meng'er tiba-tiba berteriak, menunjuk ke depan, Chen Siang melihat, dan terkejut, sekelompok orang tiba-tiba muncul di permukaan air di kejauhan, berkerumun bersama, bergegas menuju pulau dengan kecepatan rendah. Kecepatan cepat ayolah, kebanyakan dari mereka berenang di air, sangat cepat. Benar saja, itu adalah formasi hantu. Ketika formasi hantu menghilang, mereka dapat dengan mudah menemukan keberadaan tempat ini. Selama mereka tidak bodoh, mereka akan tahu bahwa ini adalah tempat untuk menyembunyikan sesuatu. Liu Meng'er tampak serius, dan dia bisa melihat tanah di sisi lain pulau, juga merupakan tanah di mana ada banyak binatang roh dan racun sebelumnya. Itu dipisahkan dari pulau kecil ini sebelumnya, dan perlu melewati jalan kemasuk dan keluar, tapi sekarang bisa dilihat. Sister Meng'er, tutupi wajahmu sehingga mereka tidak mengenalimu, kata Chen Siang, dan kemudian dengan cepat melewati tulang yang tak terhitung jumlahnya, mencari sesuatu di dalamnya. Liu Meng'er mengeluarkan jubah hitam dan memakainya, membungkus kepalanya dengan kain hitam, hanya sepasang mata yang terlihat, dan sekelompok besar orang di dalam air semakin dekat dan dekat, ada ratusan orang. Liu Meng'er tidak menyadarinya di antara mereka suesian-sian dan yang lainnya. Kerangka dari lusinan binatang raksasa itu dibuka oleh Chen Siang, tetapi Chen Siang tidak mencari neraka ganoderma, juga tidak melihat pil yao. Melihat sekelompok orang mendekat perlahan, dan akan segera mencapai pantai, Liu Meng'er berkata dengan suara yang dalam, Chen Siang, haruskah kita menghindari mereka? Pada saat ini, Chen Siang melihat gundukan kecil setinggi orang, dia merasakan sesuatu di dalam, dan melihat bahwa dia membanting telapak tangannya ke gundukan, dan gundukan itu segera terbuka, semburan lampu hijau menyala, dan puluhan bola lampu hijau seukuran kelapa berguling ke bawah. Melihat hal-hal ini, Chen Siang dan Liu Meng'er terkejut. Pada saat ini, mereka bisa merasakan esensi kehidupan yang melimpah di dalam manik-manik ringan itu, yang ternyata adalah pil iblis, dan ukurannya sangat besar. Orang-orang yang berenang dengan panik di dalam air juga melihat hal-hal ini, dan mereka juga dapat merasakan energi yang terpancar dari bola-bola cahaya ini. Meskipun mereka tidak percaya bahwa ini adalah pil iblis, mereka tidak dapat mempercayainya sekarang, mereka semua adalah harta karun. Orang-orang itu berteriak dengan gila, Chen Siang segera melepaskan kesadarannya, dan memasukkan semua 50 pil iblis ke dalam tas penyimpanan. Itu Chen Siang, orang ini Chen Siang. Pil iblis itu ditelan olehnya. Seseorang meraung, suaranya penuh kecemburuan dan kemarahan. Chen Siang mengabaikan orang-orang itu, tetapi melihat ke bawah kegundukan yang tersebar oleh pengebomannya, dan dia dengan cepat melihat apa yang sebenarnya dia cari. Itu adalah ganoderma hitam seukuran wastafel. Chen Siang berlutut, mengambil ganoderma besar dan tebal dengan tangan gemetar, dan bergumam. Benar saja, ada ganoderma neraka. Energi di tulang hewan itu semuanya disedot oleh ganoderma lucidum ini. Bab 174 Berakhir Liu Meng'er tidak menyangka neraka ganoderma lucidum ada di dalam gundukan, dan itu sangat besar. Dia melihat orang-orang yang berenang mati-matian di air, dan buru-buru berkata, Chen Siang, ayo pergi. Orang-orang itu datang dari jauh, berkelahi dengan banyak monster di jalan. Mereka datang ke sini untuk menemukan baju besi fajra basal, tetapi mereka tidak dapat menggunakan ki mereka yang sebenarnya, dan menyaksikan orang lain merebut lusinan pil iblis besar dan neraka ganoderma lucidum. Itu ganoderma neraka, Chen Siang, cepat letakkan, atau aku akan membunuhmu. Seseorang menatapnya dengan mata yang sangat panas, mengancam dengan suara ganas. Mereka berpikir bahwa kekuatan Chen Siang sangat lemah ketika dia tidak bisa menggunakan energi aslinya, dan terlebih lagi, ada banyak dari mereka. Chen Siang menyingkirkan neraka ganoderma lucidum, dan berkata kepada orang-orang itu sambil tersenyum, jadi bagaimana jika saya tidak melepaskannya? Ini yang pertama saya dapatkan, ini milik saya. Orang-orang itu tidak mengerti mengapa Chen Siang datang ke sini begitu cepat, tapi mereka tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Saat ini, mereka hanya memiliki lusinan pil iblis dan ganoderma neraka di benak mereka. Meskipun Chen Siang mendapatkannya lebih dulu, mereka harus merebutnya bagaimanapun caranya. Dalam hal ini alam yang mendalam di mana energi sejati tidak dapat digunakan, siapapun yang kuat adalah orang yang berbicara. Chen Siang melihat tiga atau empat ratus orang, dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah murid dari sekte tertentu, kebanyakan dari mereka berada di alam bela diri sejati, dan beberapa bahkan memasuki tiga alam tertinggi, tetapi mereka tidak dapat menggunakan truki, dan kekuatan fisik mereka hampir sama. Kelompok itu telah mencapai pantai, terengah-engah. Pada saat ini, Liu Meng Er mengeluarkan tanda emas dengan kata-kata Shen Bing Tiang Wo tertulis di atasnya, dan dia dengan dingin berteriak, semua murid Shen Bing Tiang Wo kembali. Melihat token itu, dua puluh atau tiga puluh orang menerkam memasukkan ke dalam air, mereka semua tahu nasib melanggar perintah, dan mereka juga tahu bahwa orang yang memegang perintah itu berstatus tinggi. Di antara murid-murid ini, ada juga anggota sekte Tai Wu. Shen Siang berkata dengan dingin, murid dari sekte Tai Wu, apakah Anda juga akan merampok saya? Alkemis Duan memasuki alam bela diri sejati di usia muda, dan statusnya di sekte Tai Wu bisa dibayangkan 20 atau 30 murid sekte Tai Wu semuanya mundur ke satu sisi, tetapi beberapa dari mereka tetap di sana. Saudari Meng Er, Anda mengejar dan meminta murid-murid Anda dari persenjataan ilahi Kerajaan Surgawi untuk melihat apakah yang abadi telah masuk. Shen Siang juga sangat khawatir, begitu pula Liu Meng Er, tetapi dia tidak bisa pergi Shen Siang sendirian. Tidak, apa yang harus kamu lakukan sendiri? Liu Meng Er menjawab dengan akal sehat. Cepat pergi, aku khawatir tentang Sian-Sian, aku bisa menggunakan energi sejati, kamu bukan lawanku sekarang. Shen Siang berkata dengan tegas. Liu Meng Er mengerutkan kening, Shen Siang memiliki suan wu fajra armor dan azur dragon demon slayer knife, dan bisa menggunakan truki, dia benar-benar tidak perlu khawatir, jika Shen Siang tidak bisa mengalahkan orang-orang ini, dia masih bisa terbang. Jauh Shen Siang mendesaknya beberapa kali lagi sebelum Liu Meng Er terbang ke pantai dan mengeluarkan perahu kecil. Jangan biarkan wanita itu kabur. Seorang pria besar mengeluarkan pisau besar dan berlari ke arah Liu Meng Er, tetapi dalam beberapa langkah, Shen Siang muncul di depan pria besar itu dan meninju dadanya dengan keras. Shen Siang memiliki cukup kian kun zen ki, jenis zen ki ini tidak berbentuk dan tidak berwarna, tetapi ganas dan mendominasi, penuh dengan kekuatan penghancur, dia membunuh pria besar itu dengan satu pukulan, jatuh ke tanah dan mati. Mereka tidak memiliki pertahanan energi sejati, dan mereka tidak berdaya untuk menahan serangan Shen Siang. Ingatlah untuk datang kepadaku. Liu Meng Er berkata dengan lembut dan dengan cepat mendayung perahunya. Pada saat ini, Shen Siang diam-diam menggunakan akal ilahi dan energi sejati atribut airnya untuk membentuk kekuatan di dalam air, mendorong Liu Meng, Er esbut, dan dalam sekejap mata kemudian dia mengikuti orang-orang dari kerajaan surgawi para dewa. Shen Siang, kamu, kamu membunuh seorang prajurit dari sekte bela diri sejati kami yang berada di tahap kelima dari alam bela diri sejati. Seorang lelaki tua meraung dengan marah. Siapa yang menyuruhnya melakukan sesuatu pada teman-temanku? Shen Siang mencibir dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, kembalilah, jika kamu ingin merampokku, kamu bisa mengakhirinya di sini. Melihat Shen Siang tinju baru saja membunuh seseorang pada tahap kelima dari alam bela diri Fana bisa dibayangkan kekuatan Shen Siang sangat kuat, beberapa orang tersentak, melompat kembali ke air, dan berenang kembali. Sekarang ada kurang dari seratus orang yang tersisa di pantai, dan lebih dari tiga puluh dari mereka mengenakan pakaian yang sangat familiar bagi Shen Siang. Orang-orang dari Siayao, Sianhai Shen Siang sedikit terkejut. Orang-orang yang bisa datang ke sini semuanya kuat, setidaknya di atas alam bela diri sejati. Murid-murid alam bela diri sejati Siayao, Sianhai bisa di atas tiga puluh. Dapat dilihat bahwa mereka kekuatan keseluruhan sekolah juga bagus, bahkan jika seseorang dari sekte lain, hanya ada beberapa murid. Ki sejati para murid seni bela diri sejati adalah kemurnian yang aneh, yang dapat dengan mudah dibedakan, sedangkan ki sejati para murid seni bela diri binatang adalah jahat. Ini terkait dengan seni bela diri yang mereka latih, dan itu adalah mudah dibedakan. Tidak termasuk lebih dari tiga puluh murid Siayao, Sianhai, hanya ada orang dari Zen Woman dan Beast Woman di sini, karena sekte mereka semua menginginkan Chen Siang, jadi mereka semua sangat membenci Chen Siang, dan ingin membunuh Chen Siang dan mendapatkan hadiah itu. Apakah kalian semua mencoba mencuri barang-barangku? Chen Siang bertanya sambil mencibir. Mereka yang melihatnya memiliki bagian, kita semua memiliki bagian untuk melihat hal-hal itu, jadi Anda memberi kami bagian. Seorang pria paruh baya berkata, orang ini merasa nyaman di negeri dongeng. Kamu melihat omong kosongku, tidakkah kamu ingin mencicipinya? Chen Siang berkata dengan ringan, yang membuat banyak orang tertawa. Bocah sombong, hari ini aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya Siayao, Sianhai kita. Pria paruh baya itu sangat marah, memegang pisau tajam, dan terbang menuju Chen Siang, hanya untuk melihat Chen Siang mengelak ke samping, dan saat ini beberapa orang lagi dari Happy Immortalsi terbang. Melihat ini, yang lain tidak ingin orang lain menangkap Chen Siang terlebih dahulu, jadi mereka semua menembak pada saat bersamaan. Chen Siang meraung dengan sia-sia, dan melihat semburan energi sejati yang menarik tiba-tiba keluar dari tubuhnya, energi sejati yang kuat ini terus tumbuh, membentuk tekanan yang membuat orang-orang itu berhenti di jalur mereka satu demi satu, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Karena Chen Siang dapat menggunakan energi sejati, dan sangat kuat. Mata Chen Siang merah, dan wajahnya ganas, dia menggunakan ki sejati kian kun, dan hati pembunuhnya mengikuti emosinya, membuat ki sejati ini penuh dengan aura pembunuhan, aura pembunuh yang membuat sulit bernapas menyelimuti pulau, dan deorang-orang di dalam air tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan kengerian, mereka dapat melihat Chen Siang melepaskan energi sejatinya dari kejauhan, dan mereka yang tidak dapat menggunakan energi sejati, menghadapi Chen Siang seperti semut. Haha, apakah kamu tidak akan membunuhku? Ayo! Ayo! Chen Siang menyeringai, wajahnya penuh dengan kekejaman, mata merahnya berkilat dengan niat membunuh, sangat menakutkan. Ratusan atau lebih orang tidak bisa bergerak sama sekali saat ini, Chen Ki yang dilepaskan oleh Chen Siang menekan mereka seperti gunung besar, beberapa orang sudah muntah darah dan menerita luka dalam, tentu saja, mereka semua sangat ketakutan, mereka bisa rasakan dengan kekuatan Chen Siang, dia bisa membuat mereka tidak bisa bergerak sesuka hati. Chen Siang, jika kamu membunuh kami, sektor prajurit binatang pasti akan memburumu tanpa henti. Seorang pria muda menyemburkan darah begitu dia berbicara, dan berlutut dengan ekspresi ngeri di wajahnya, kamu. Kamu merusak dantianku, dan 300 tahun kultifasiku hilang begitu saja. Chen Siang, aku ingin membunuhmu. Sebelum dia selesai berbicara, dia memuntahkan seteguk darah lagi dan pingsan. Tanah Bab 175 mendominasi alam mendalam. Chen Siang, apa yang akan kamu lakukan? Suara seorang lelaki tua bergetar, dia bisa dikatakan daging ditalenan, membiarkan Chen Siang membantai dia, baru saja mereka juga melihat seseorang dengan kekuatan yang baik dilumpuhkan, dan mereka ketakutan di dalam hati mereka. Baru saja orang-orang ini dengan agresif mencoba mengambil barang-barang Chen Siang, tetapi sekarang mereka terlihat mati, dengan ketakutan dan keputusasaan di wajah mereka. Aku tidak akan membunuhmu, aku akan menghancurkanmu. Aku ingin kalian yang biasanya menggertak orang lain mengalami kehidupan seperti itu diintimidasi, dan membiarkanmu tahu betapa menjijikannya dirimu biasanya. Chen Siang tertawa dengan ganas. Energi kekerasan meletus dari tubuhnya, pulau itu tiba-tiba bergetar, dan ratusan orang berteriak pada saat yang sama, semuanya berteriak sampai akhir, berguling-guling di tanah, meludahkan darah, mereka sangat ketakutan dan marah. Ekstrim, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka dihapuskan, dan energi sejati dalam tubuh mereka entah kenapa diterbangkan oleh Chen Siang. Mereka tidak hanya menghancurkan kekuatan yang telah mereka kembangkan selama bertahun-tahun, tetapi mereka juga menghancurkan dantian mereka, membuat mereka tidak dapat berlatih lagi. Mereka masih menderita. Dan di antara orang-orang ini, ada juga beberapa orang yang telah melangkah ketiga alam terakhir, dan mereka memarahi Chen Siang dengan marah saat ini, sekarang, mereka lebih tidak nyaman daripada kematian, dan dia tidak perlu takut. Chen Siang, Xiaoyao Sianhai tidak akan membiarkanmu pergi. Seorang lelaki tua dari Xiaoyao Sianhai berkata dengan kejam, matanya penuh kebencian. Saya tidak tahu mengapa, Chen Siang tiba-tiba merasa bahwa dia lebih kuat di Suanwu Suanjing ini, dan dia bisa mengendalikan aura di dalamnya sesuka hati. Dia merasa ini ada hubungannya dengan kepemilikannya atas Suanwu Fajra Armor. Chen Siang, awalnya sekte bela diri binatang menawarimu hadiah hanya untuk bertarung melawan sekte taiwu, tapi sekarang setelah kamu selesai, sekte bela diri binatang kami pasti akan menganggapmu sebagai musuh terbesar, kamu menunggu untuk dikejar dan dibunuh oleh guru kepala kami. Seorang murid Beast Woman berkata dengan marah, dengan suara gembira. Jadi apa? Kamu bukan sampah, bunuh aku, lumpuhkan aku, kamu semua sampah, dan kamu masih keras kepala. Kata-kata Chen Siang membuat orang-orang ini gemetar, dengan keputusasaan di wajah mereka, mereka tidak berani membayangkan masa depan bagaimana apakah mereka akan melewatinya. Chen Siang, bunuh kami jika kamu punya nyali, jika tidak kami akan kembali ke sekte taiwu dan memberi tahu kepala sekolah, kamu akan dihukum berat, kita semua berada di sekte yang sama, mengapa kamu harus begitu penuh kebencian? Seorang pria dengan kejam berkata dengan keras. Di antara orang-orang ini, ada juga beberapa murid taiwumen, Chen Siang pasti tahu, tapi dia juga tidak menunjukkan belas kasihan. Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu betapa jarangnya itu. Tidak heran kamu memintanya sendiri. Jika kamu tidak serakah, kamu tidak akan berada di tempatmu hari ini. Chen Siang berkata dengan dingin, lalu melepaskan sayap api Suzaku, terbang ke sisi lain. Beberapa orang di air berenang kembali satu demi satu. Di antara mereka adalah beberapa murid dari alam bela diri sejati, sekte bela diri binatang, dan siayao sianhai. Pada saat ini, mereka semua ketakutan, dan diam-diam bersuka cita. Jika mereka tidak memilih untuk pergi barusan, mereka mungkin harus berbaring di tanah sekarang. Tapi siapa sangka Chen Siang bisa menggunakan energi sejati, dan itu sangat kuat. Chen Siang tahu konsekuensi menghancurkan kelompok orang ini, tetapi dia tidak takut ketika orang-orang ini memutuskan untuk menyerangnya, dia tidak pernah berpikir untuk menunjukkan belas kasihan. Liu Meng Er dan murid-murid Shen Bing Tiang Wo baru saja dilarikan jauh oleh keberuntungan Chen Siang. Chen Siang terbang ke sisi lain, tetapi dia tidak melihat sosok mereka, dan kemudian terus terbang di sepanjang sungai besar. Dia tidak bisa tidak tahu mengapa seseorang bisa datang ke sana Kojima, dia ingat ada banyak monster di sepanjang jalan. Chen Siang melihat ke bawah ke tanah, dan menemukan bahwa itu sangat berbeda dari bentuk lahan yang dia lihat sebelumnya, dan dia tidak melihat makhluk roh yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, dia melihat sebuah perahu kecil melaju kencang di sungai besar. Chen Siang mendarat di atas kapal, seluruh kepala Liu Meng Er terbungkus kain kasah hitam, hanya dua matanya yang terlihat, dari matanya terlihat bahwa dia mengkhawatirkan sesuatu. Ada apa? Chen Siang buru-buru bertanya. Hal besar terjadi. Tiga raksasa Thai Woman Anda bertarung dengan Tuan Zen Woman dan Beast Woman, dan mereka bertarung di sini. Setelah banyak orang masuk, mereka menemukan bahwa energi mereka yang sebenarnya tidak dapat digunakan. Pergi, Sian-Sian tidak datang masuk. Liu Meng Er berkata, Dengan cara ini, aku bisa yakin. Chen Siang menghela nafas lega. Saya mendengar bahwa tiga raksasa dari sekte Tai Wu Anda ditekan, dan sebuah faksi bernama Sia Yau Sian Hai muncul di tengahnya, kata Liu Meng Er. Dia mengkhawatirkan Chen Siang, dia tahu bahwa Chen Siang akan berurusan dengan orang-orang itu tanpa ampun sekarang, ini pasti akan meningkatkan kebencian yang dia lihat dengan sekte-sekte itu, dan Thai Woman adalah jimat Chen Siang. Ada tiga dengan yang kuat yang bertanggung jawab, tidak ada yang berani menerobos dengan santai. Jika tiga raksasa dari sekte Tai Wu jatuh, bisa dibayangkan situasi Chen Siang. Saudari Meng Er, Pernahkah Anda mendengar tentang Sia Yau Sian Hai? Tanya Chen Siang. Liu Meng Er menggelengkan kepalanya, aku akan membantumu sekte Tai Wu nanti, tapi aku tidak bisa membiarkan mereka menemukan identitasku, itu tidak baik untuk surga senjata ilahiku. Chen Siang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Saudari Meng, eh, kamu tinggalkan saja. Suan Wu Suan Jing baik-baik saja, serahkan padaku di sini, he he. Dia tahu bahwa Liu Meng Er, sebagai permaisuri Shen Bing Tiang Wo, bertanggung jawab atas Shen Bing Tiang Wo, tetapi Shen Bing Tiang Wo bukanlah kekuatan individu, tetapi seluruh negeri, jika dia menyinggung kekuatan lain, maka itu akan merugikan rakyatnya. Memikirkan kemampuan Chen Siang untuk menggunakan Zen Qi sekarang, dan memiliki dua senjata magis, Liu Meng Er terkejut, dan berkata dengan suara gemetal, apakah kamu akan menginginkannya? Dia tidak melanjutkan. Mereka yang memasuki alam Suan Wu Suan tidak dapat menggunakan energi sejati, tetapi Chen Siang bisa. Dibandingkan dengan kekuatan guru kepala itu, perbedaannya mungkin tidak terlalu banyak, karena guru kepala itu hanya dapat mengandalkan kekuatan tubuh fisik. Orang-orang yang telah berkultifasi Qi sejati sepanjang tahun dapat dengan mudah mengabaikan tubuh fisik. Chen Siang memperkirakan bahwa tingkat tubuh fisik mereka mungkin hanya lima atau enam tahap tubuh pri dan iblis. Dia memiliki pisau pembunuh iblis King Long, yang dapat menampilkan Qi kebenaran alam semesta lima elemen yang kuat, dia tidak takut pada raksasa itu. Saudari Meng Er, situasi keseluruhan adalah hal yang paling penting. Selain itu, ini masalah taiwuman kita, kita bisa menyelesaikannya. Chen Siang tersenyum percaya diri, dan saat ini dia juga siap bergerak, ingin bersaing dengan guru-guru raksasa itu segera. Liu Meng Er menghela nafas, ayo temukan aku jika kamu punya waktu, token ini dapat memberimu banyak kemudahan di surga senjata ilahi. Chen Siang mengambil medali emas dari Liu Meng Er, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa begitu penuh kasih sayang ketika saatnya tiba, jangan sampai yang abadi cemburu. Wajah cantik Liu Meng Er memerah, dan dia mendengus dingin, cepat dan bantu kepala sekolahmu. Chen Siang mengetahui darinya bahwa Gu Dong Chen dan yang lainnya bertarung di tempat yang relatif kosong, dan mereka bertarung untuk waktu yang lama. Ini hanya ternyata murah baginya. Melihat Chen Siang terbang di udara, Liu Meng Er menghela nafas dengan rumit. Bahkan dia tidak percaya apa yang terjadi dengan Chen Siang di alam Suan Wushuan. Itu membuatnya merasa seperti mimpi, tetapi itu membuatnya merasa nostalgia yang tidak dapat dijelaskan. Ada gunung di kejauhan, tetapi di sisi lain gunung, terdengar semburan suara pertempuran, suara hantaman senjata yang tajam dan sesekali teriakan. Bab 176 Sejarah Muncul Kembali Chen Siang mendarat, diam-diam mendaki gunung, melihat kedataran kosong dan tandus di puncak gunung, ada sekitar selusin orang di atasnya, dia melihat sekilas Gudong Chen, Penatua Dan dan Wu Kaiming, mereka menghadap sembilan orang tatap muka. Wajah tampan Gudong Chen penuh kelelahan, tetapi masih penuh keagungan. Penatua Dan mengenakan topeng, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya, dan Wu Kaiming, pria botak tua, juga terlihat lelah. Sembilan orang lainnya, tiga di antaranya berasal dari Xiaoyau Xianhai, dan enam lainnya masing-masing adalah kepala sekolah dan tetua dari Beast Woman dan Zen Woman. Chen Siang telah membaca beberapa buku, ada potret kepala sekolah Zen Woman dan Beast Woman di atasnya, dia dengan cepat menyadari bahwa kepala sekolah Beast Woman adalah seorang pria paruh bayakasar bernama Zen Jiu Xiong, ditutupi rambut, dengan janggut besar di wajahnya. Dia tampak seperti gorila, dengan sepasang mata hijau, ketakutan, seperti monster pada saat ini, dia memegang dua palu raksasa dan menatap Gu Dong Chen dan yang lainnya. Guru kepala sekte Zen Wu adalah seorang pria paruh bayakasar yang tampan dan anggun bernama Tang Hichao. Dia mengenakan pakaian putih polos dan memegang pedang panjang. Saat ini, saya hanya mendengar Gu Dong Chen berkata, kami telah berjuang begitu lama tanpa pemenang, dan itu akan sama jika kami terus berjuang. Sial, kamu sangat lelah sehingga kamu akan segera dikalahkan oleh kami. Kalian-kalian harus kalah. Seng Jiu Xiong, kepala sekolah dari sekte bela diri binatang, meraung. Hem, kamu bertarung di atas roda. Kita bertiga bisa bertahan sampai sekarang, itu membuktikan bahwa kamu semua tidak berguna. Tetua dan mencibir, suaranya penuh penghinaan. Kepala sekolah Zen Wu sekte yang lembut dan halus berkata dengan ringan, saya benar-benar tidak tahu berapa lama pertarungan akan berlangsung jika ini terus berlanjut. Mengapa kami tidak mengirim tiga orang ke sini untuk bertarung dengan salah satu dari Anda? Selama Anda menang, itu akan membuktikan bahwa kekuatanmu memang lebih kuat dari kami. Mereka jauh lebih kuat, dan kami akan segera pergi dari sini. Wajah Gu Dong Chen menjadi dingin, mereka semua sangat lelah sekarang, dan jika mereka masih bertarung tiga kali, itu akan sulit. Untuk menang, adik, adik, ayo pergi. Jangan pedulikan armor fajra suenu. Penatua Dan dan Wu Kaiming juga mendukung keputusan Gu Dong Chen. Jika terus berlanjut, mereka bertiga akan binasa di sini. Shen Wumen, Beast Wumen, dan Xia Yao Xianhai bisa bertarung sendirian dengan mereka begitu lama, yang sudah dianggap cukup bagus. Ingin pergi? Tidak mungkin. Seorang lelaki tua mencibir, dia berasal dari Xia Yao Xianhai, Chen Xiang sekarang dapat melihat bahwa Xia Yao Xianhai adalah kekuatan yang bersekutu dengan Beast Wumen. dan yang lainnya. Gu Dong Chen dan yang lainnya kelelahan sekarang, dan ini saat yang tepat untuk membunuh mereka dalam satu gerakan. Tang Yi Chao dan Zhang Jiu Xiong juga mengambil keputusan dan memutuskan untuk menyingkirkan Gu Dong Chen dan yang lainnya. Ketika saatnya tiba, Sekte Taiwu tidak akan memiliki pemimpin, dan mereka akan menduduki prefektur Taiwu dengan baik. Pergi! Teriak Tang Yi Chao dengan dingin, memimpin dua tetua yang lebih lemah darinya, dan menyerang Wu Kai Ming, dan tiga orang dari Xia Yao Xianhai juga menyerang Gu Dong Chen pada saat yang bersamaan. Penatua dan dikepung oleh dua orang yang dipimpin oleh Shen Jiu Xiong dari sekte prajurit binatang, dan segera jatuh ke dalam huru hara. Mereka semua kuat di benua Chen Wu, tetapi saat ini mereka tidak dapat menggunakan energi sejati, mereka hanya dapat mengandalkan kekuatan fisik, tetapi mereka juga sangat kuat, Chen Xia memperkirakan bahwa mereka setidaknya memiliki kekuatan tahap kelima. Dari dunia seni bela diri yang sebenarnya. Pertarungan di bawah sangat senit. Gu Dong Chen, Wu Kai Ming, dan penatua dan semuanya bertarung satu lawan tiga. Setelah beberapa telapak tangan, mereka tidak bisa bertahan lebih lama, yang membuat Shen Jiu Xiong dan Tang Yi Chao sangat bersemangat, dan tembakan mereka menjadi lebih ganas, dan setiap gerakan bisa berakibat fatal. Shen Xiong melakukan tai chi dragon menundukan kung fu, menahan nafasnya, dan mengutuk diam-diam di dalam hatinya, aku adalah paman mereka, dan aku benar-benar menggertak keponakanku seperti ini. Saat berbicara, Shen Xiong tiba-tiba menghilang. Dan dia menggunakan kecepatan tercepat untuk datang dari terbang menuruni gunung, dia segera datang ke medan perang yang kacau. Pada saat ini, tetua dan menghadapi penghubungan tiga orang kuat dari Bistumen, dan dia sangat sulit untuk dilawan. Shen Jiu Xiong memegang sepasang palu, dan dengan cepat menghancurkannya. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda akan menjadi luka parah. Seorang penatua dari Bistumen tiba-tiba mengeluarkan pedang lain, ternyata itu adalah dua pedang, dan menusuk dada penatua dan pada sudut yang rumit, dan ketika dia hendak menusuk, gelombang energi sejati yang tak tertandingi menyerang, kekerasan dan menakutkan, dengan semacam keagungan naga memandang rendah dunia, penuh penghematan. Pada saat itu, mata semua orang tertuju pada penatua dan, dan mereka melihat seorang pemuda memegang pisau raksasa dengan cahaya hijau bersinar. Shen Jiu Xiong, hentikan! Shen Jiu Xiong meraung tiba-tiba, tetapi pisau Shen Jiu Xiong telah mengiris pinggang lelaki tua itu tanpa ampun, dan dengan semburan gelombang udara yang ganas, lelaki tua itu melolong, dan kemudian itu adalah dihancurkan oleh Shen Jiu Xiong. Begitu pisaunya jatuh, Shen Jiu Xiong mengangkat pisaunya dan menebas Shen Jiu Xiong lagi. Dia melihat bahwa Shen Xiong memiliki wajah yang suram, tetapi tubuhnya penuh dengan aura pembunuh yang dingin. Memasuki pisau pembunuh iblis King Long, dia menebas dengan kekuatan menghancurkan langit. Shen Jiu Xiong dengan kasar mengangkat palu ganda untuk memblokir pisau gila Shen Xiong, tetapi dia dihancurkan oleh kekuatan ratusan ribu kati, dan kakinya tenggelam ke tanah. Pada saat ini, penatua dan menikam pedang menembus Shen Jiu Xiong seorang lelaki tua dari Beast Marshal Sek juga menikam Chen Xiong yang berada di udara. Hati-hati! Seru tetua dan, meskipun Shen Jiu Xiong ditusuk dengan pedang, tetapi kekuatannya masih kuat, dia mengayunkan palu ke arah tetua dan, mencegahnya membantu Chen Xiong. Chen Xiong merindukan Shen Jiu Xiong dengan pisau, dan ditusuk dengan pedang, tetapi pedang itu tidak bisa menembus tubuhnya, itu diblokir oleh baju besi berlian basal di kulitnya. Tingju kiri Chen Xiong bersinar dengan cahaya keemasan yang nyata, dan energi sejatinya mengalir ke pergelangan tangannya, berubah menjadi geng naga, dan dia meninju dengan semburan geng naga yang meledak mengenai dada sesepuh dari sekte seni bela diri binatang buas. Dengan ledakan keras, saya hanya mendengar sesepuh melolong sedih, dan ada lubang besar di dadanya yang sangat menakutkan. Chen Xiong melukai sesepuh dari sekte bela diri binatang dengan satu pukulan, dan segera menghindari palu raksasa yang diayunkan Shen Jiu Xiong, dan pada saat yang sama mengayunkan pisaunya untuk menebas sesepuh, memotong kepala sesepuh, semburan darah terjadi seperti mata air yang memancar, udara menyembur dan memercik ke tubuh Shen Jiu Xiong. Chen Xiong membunuh tetua lain dari sekte bela diri binatang, mereka semua berada di nirvana. Tapi sekarang, di mata Chen Xiong, dia rapuh seperti mustad, dan dia akan mati hanya dalam beberapa pukulan. Chen Xiong mundur ke sisi penatua dan, tetapi mata Shen Jiu Xiong merah, melihat mayat yang berserakan di tanah, gemetar di sekujur tubuhnya, dengan ekspresi marah di wajahnya, lalu menoleh dan menatap tajam ke arah Chen Xiong, Chen Xiong, kamu. Gu Dong Chen dan Wu Kaiming terkejut ketika mereka melihat Chen Xiong muncul tiba-tiba, dan dia dapat menggunakan energi aslinya untuk membunuh dua tetua dari sekte bela diri binatang. Mereka semua berhenti bertarung dan datang ke sisi penatua dan pada saat ini, orang-orang dari Zen Woman dan Xia Yao Xiongai juga diam-diam ketakutan, dan mereka semua berkumpul bersama untuk mencegah Chen Xiong menyerang. Mereka tidak tahu mengapa Chen Xiong bisa menggunakan energi sejati biasanya, mereka bisa membunuh Chen Xiong dengan satu jari, tapi sekarang Chen Xiong memiliki kekuatan yang sama dengan mereka. Chen Xiong memandang Chen Xiong dengan dingin, aura pembunuh di tubuhnya semakin berat dan semakin berat, menembus hati semua orang, membuatnya sulit bernapas, itu adalah pertama kalinya mereka merasa bahwa Chen Xiong begitu kuat. Chen Xiong dengan erat menggenggam sabar iblis pembantai naga Azur. Sepuluh ribu tahun yang lalu, tuannya Huang Jintian membunuh kepala sekolah dari sekte prajurit binatang, tetapi hari ini, dia memiliki kesempatan untuk membunuh kepala sekolah dari sekte prajurit binatang. Bab 177 Kekuatan Pamantuan Chen Xiong memandang Chen Xiong dengan wajah muram. Kedua tetua yang terbunuh sama-sama ahli peringkat teratas di sekte bela diri binatang, tapi sekarang mereka dipenggal oleh bocah seni bela diri yang nyata. Gu Dong Chen dan yang lainnya tidak menyangka bahwa pada saat kritis, paman kecil mereka yang menyelamatkan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa bahwa paman kecil ini cukup berharga, yang membuat mereka langsung menghormati Chen Xiong. Bocah cilik, aku harus membunuhmu hari ini. Chen Jiu Xiong hanya marah pada saat ini, dan bergegas menuju Chen Xiong dengan sepasang palu. Chen Xiong mencibir dan berkata, kamu sepertinya lupa bahwa kamu tidak jauh lebih baik dariku di sini. Dia memegang pedang pembunuh iblis King Long dan bergegas ke arahnya, polaroh pada pisau raksasa di tangannya tiba-tiba berkedip, dan dia melihat hantu di pisaunya seekor naga hijau, mengikuti energi sebenarnya dari naga hijau yang dituangkan ke dalamnya oleh Chen Xiong, mengeluarkan gelombang raungan yang mengejutkan, seperti naga yang marah dan gila. Apa yang dilakukan Chen Xiong saat ini adalah tebasan naga yang marah dalam tujuh tebasan pembunuh naga. Setelah melakukan gerakan ini, Chen Xiong tampaknya dipenuhi dengan kemarahan tanpa akhir dan tanpa henti menuangkan Azur Dragon Truki ke dalam pisau pembunuh setan Azur Dragon. Tak henti-hentinya melepaskan kekuatan, melampiaskan amarahnya sendiri. Pisau pembunuh iblis King Long diangkat tinggi dan ditebas. Pada saat itu, semburan kilat biru menyambar, dan guntur meledak dari langit dan bumi, dan momentumnya menakutkan. Pada saat ini, King Long de Monslau Tering Nive beratnya 1 juta kati, dan itu menebas tak terkalahkan dengan kekuatan besar. Ledakan keras mengguncang seluruh alam Xiong. Palu raksasa Chen Xiong telah dihancurkan oleh King Long de Monslau Tering Nive dan debilah pisau juga menebas dari tubuh Chen Xiong dan luka besar terpotong di tubuhnya dan darah menyembur dengan hebat yang sangat tragis. Semburan darah menyembur keluar dan kabut darah yang terciprat memenuhi udara mengejutkan hati semua orang, Chen Xiong sudah mati. Kepala sekolah agung dari sekte Beast Woman meninggal di tangan seorang anak nakal dan dia mati dengan sangat mengerikan. Semua orang tampak malu, menatap tak percaya pada Chen Xiong yang tampak tenang, yang membunuh kepala sekolah, namun tetap terlihat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tang Yicau, kepala sekolah dari sekte seni bela diri sejati, bahkan lebih malu, dan kepala sekolah dari sekte seni bela diri binatang tidak jauh lebih lemah darinya, sangat tragis berakhir dalam nasib seperti itu. Wajah Gudong Chen sangat khusyuk, dia sekarang tahu mengapa Chen Xiong diambil oleh Wang Jintian, kepribadian yang tegas seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan, jika itu mereka, mereka akan memiliki banyak keberatan, lagi pula, dia berasal dari sekte kepala sekolah, tetapi Chen Xiong bahkan tidak berkedip, dan memotong lawan sampai mati dengan satu pisau. Chen Xiong dengan dingin melirik orang-orang dari Xia Yau, Xian Hai, dan Zen Wumen, matanya penuh dengan niat membunuh, dia telah membunuh tiga tuan di Nirvana, dan dia pasti akan membunuh sisanya tanpa ragu-ragu. Bunuh dan diam! Selama hal-hal di sini tidak bocor, tidak ada yang akan tahu bahwa dia melakukannya. Bagaimanapun, energi sejati tidak dapat digunakan di Suan Wu-Suan Jing ini, jadi tidak mengherankan jika salah satu kepala sekolah meninggal di sini. Xia Yau, Xian Hai, dan prajurit Nirvana dari Zen Wumen semuanya takut. Mereka tidak dapat menggunakan energi sejati mereka sekarang. Bahkan jika mereka memiliki baju besi dan senjata yang kuat, itu tidak akan membantu. Menghadapi Chen Siang yang membunuh dewa dan pedang yang menakutkan, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Chen Siang, apa yang kamu lakukan? Wu Kaiming bertanya dengan tergesa-gesa, dia melihat Chen Siang berjalan menuju Tang Yichao. Tidak ada yang tersisa, kata Chen Siang dengan kejam, dan segera melompat ke udara. Chen Siang, Kamu membuat sekte Tai Wu jatuh ke tempat malapetaka abadi, kamu. Ketika Tang Yichao mengatakan ini, sebuah telapak emas besar yang telah dipadatkan dari Zen Ki tebal tiba-tiba muncul di udara, dan itu ditekan dengan keras pada saat itu, Tang Yichao mengeluarkan jimat ajaib, dan setelah mengaktifkan jimat ajaib, seluruh tubuhnya berubah menjadi lampu merah dan melesat ke satu arah dengan cepat. Telapak tangan raksasa itu menekan, dengan kekuatan dahsyat, penuh dengan aura pembunuh yang tak ada habisnya, dan tekanan jutaan kati, itu membanting, menutupi orang-orang siayao, Sian Hai dan Zen Wumen, tanah tiba-tiba bergetar, dan ledakan gemuruh meletus suara, tanah juga tergores dengan lapisan kulit yang tebal oleh ledakan energi sejati, dan bebatuan retak, yang sangat mengejutkan. Di alam mendalam suanwu, Chen Xiang tidak terkalahkan. Dia tiba-tiba merasa bahwa trukinya sepertinya tidak ada habisnya. Dia baru saja menghabiskannya dan dengan cepat mengisinya kembali. Energi spiritual dari seluruh alam mendalam suanwu secara intuitif akan mengalir ke tubuhnya. Telapak tangan raksasa menghilang, dan lima orang kuat di alam nirwana di bawah semuanya hancur, bercampur dengan tanah, dan mati tanpa kematian. Awalnya, dia adalah orang kuat yang berdiri di benua Chen Wu, tetapi sekarang, seperti orang biasa, dia sangat rapuh saat menghadapi kematian. Satu lolos! Chen Xiang perlahan mendarat di tanah, mengerutkan kening dan melihat ke arah di mana Tang Yichao menghilang. Gu Dong Chen, Penatua Dan, dan Wu Kai Ming semua menarik nafas dalam-dalam. Ini jelas merupakan hari kematian paling tingkat nirwana dalam sepuluh ribu tahun. Melihat ekspresi tenang Chen Xiang, mereka tidak bisa menahan rasa takut yang diam-diam di dalam hati mereka. Seperti yang diharapkan dari murid gila tua itu. Inilah yang mereka bertiga pikirkan, tetapi merekalah yang akan membereskan kekacauan berikutnya. Memikirkan hal ini, mereka pusing. Hei, Paman baru saja menyelamatkanmu, dan dia tidak menyapaku ketika dia melihatku. Chen Xiang tertawa, aura pembunuh tadi telah menghilang. Saya telah bertemu Tuan Paman. Ketiganya memberi hormat pada saat yang sama, yang membuat Chen Xiang menganggup puas. Cepat dan keluar, baju besi berlian basal sudah ada padaku. Chen Xiang berkata dengan bangga, sebelum mereka tidak percaya bahwa dia bisa mendapatkan baju besi berlian basal. Gu Dong Chen dan yang lainnya tercenang lagi, mereka tiba-tiba mengerti mengapa Chen Xiang bisa menggunakan energi sejati, karena mereka semua belajar dari tuannya bahwa selama mereka mendapatkan armor fajra suanwu, mereka bisa seperti ikan di air di alam suanwu-suan. Paman kecil, kamu pasti akan mendapat masalah setelah kamu keluar. Kamu memang tak terkalahkan di dalam, tapi di luar, kamu hanyalah semut di mata orang-orang itu, kata Gu Dong Chen. Chen Xiang tersenyum dan berkata, Tuan Keponakan, apakah Anda memberi tahu saya bahwa setelah saya keluar, saya akan menjadi semut di mata Anda? Gu Dong Chen memutar matanya ke arahnya, saya beri tahu Anda, itu akan sangat merepotkan setelah kamu keluar, bagaimana kalau aman tinggal di sini. Penatua dan berkata, Guru Kepala Benar, yang terbaik bagimu untuk tinggal di sini dan berkultifasi ke nirvana, dan senjata spiritual di dalam cukup bagimu untuk mencapai titik itu. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, jika jalan untuk masuk ke sini ditutup, lalu apa yang harus saya lakukan? Dan tidak ada dukungan dari Suwan Wu Fajra Armor di sini, tidak seperti sebelumnya, alam yang mendalam ini akan menghilang dalam waktu singkat, berputar menjadi energi spiritual dan mengalir di antara langit dan bumi. Kamu harus melindungiku, kata Chen Xiang, berjalan di depan dengan tangan di belakang punggungnya, juga kamu tidak bisa melemparku ke area terlarang itu, dan aku tidak ingin tinggal bersama Guru selama bertahun-tahun. Saya membunuh orang-orang itu, semuanya untuk menyelamatkan Anda, dan mereka memiliki niat untuk membunuh Anda. Gu Dong Chen, Penatua Dan, dan Wu Kai Ming tidak dapat membantu tapi menghela nafas ketika Anda melihat saya dan Anda, mereka tidak ada hubungannya dengan paman kecil ini sekarang, memang baru saja Chen Xiang menyelamatkan mereka, jika Chen Xiang tidak bergerak, mereka mungkin sudah lama terbunuh. Chen Xiang mengambil cincin penyimpanan yang berisi daging dan darah, melemparkannya ke Gudong Chen dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menginginkan ini lagi, ini hadiah untuk Anda, saya tahu Anda harus bekerja. Sulit untuk waktu yang lama di masa depan. Cincin penyimpanan itu penuh dengan batu kristal dan beberapa pil, tidak ada yang disukai Chen Xiang, jadi sebaiknya dia memberi dengan murah hati kepada keponakannya. Bab 178 Pengkhianat Internal Chen Xiang mengikuti Gudong Chen dan yang lainnya berlari di sepanjang sungai besar. Sepanjang jalan, Gudong Chen dan yang lainnya juga mengetahui bahwa Chen Xiang telah menghapus ratusan murid seni bela diri sejati, termasuk dari sekte Taiwu. Dia tidak bisa mengatakannya apapun, dia berani membunuh bahkan kepala Zen Woman dan BS 2 Man, jadi apa gunanya menghapus beberapa Zen Woman? Lalu apa asal-usul Xia Yau Sian Hai? Tampaknya sangat kuat, tanya Chen Xiang. Ini sangat kuat. Mereka sudah lama berada di luar negeri. Dikatakan bahwa ada beberapa dari mereka di negara bagian Nirvana, tetapi sekte Taiwu kami telah berdiri di jalan Chen Wu begitu lama, dan kami bukan vegetarian. Kata Gudong Chen Chen Xiang belum melihat kekuatan sebenarnya dari sekte Taiwu sampai sekarang. Dia tahu bahwa pasti ada banyak prajurit kuno yang tersembunyi di sekte Taiwu. Selama berabat-abat, tidak banyak orang di sekte Taiwu yang bisa naik ke surga, artinya, ada banyak tetua dari dinasti masa lalu yang menyembunyikan diri, dan ini juga merupakan kekuatan yang paling menakutkan. Alam misterius ini tampaknya buatan manusia. Setelah armor Suan Wu Fajra diambil, bagian dalamnya menjadi tidak stabil, kata penatua dan, melihat energi spiritual yang melonjak di udara. Chen Xiang mengangguk, jadi kita harus segera pergi. Jika tidak seperti ini, Chen Xiang masih ingin tinggal di sini, tetapi ketika dia masuk sebelumnya, dia mendengar raungan binatang buas yang aneh, dan dia belum melihatnya. Sampai sekarang perubahan dan deru binatang raksasa purba masih melekat di benaknya saat ini. Suara itu sepertinya tidak datang dari alam yang mendalam ini, dan itu datang ke alam yang mendalam ini dari tempat lain. Kata Long Sui, perasaan spiritualnya relatif kuat dan aneh, dan dia merasakan hal-hal yang lebih sensitif daripada beberapa alam nirvana. Chen Xiang bertanya, monster macam apa itu? Long Sui berpikir sejenak, dan berkata, saya tidak tahu, saya tidak memiliki ingatan tentang ini dalam ingatan warisan saya. Chen Xiang mengikuti Gu Dong Chen dan yang lainnya kembali dengan cara yang sama. Saat ini, dia sedang memikirkan rencana masa depannya. Dia baru saja mendapatkan sekumpulan elisir, jadi dia secara alami mulai belajar cara memurnikan elisir untuk meningkatkan kekuatannya. Adapun balas dendam Zen Woman dan Beast Woman, dia tidak mengambil hati sama sekali, dan merias wajah maka tidak ada yang akan mengenalinya, berhati-hatilah. Jika dia datang ke pintu, akan ada Gu Dong Chen dan yang lainnya menghalangi dia. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia paling banyak menghabiskan waktu dengan tuanya yang gila, dan keluar setelah berita itu berlalu, meskipun hidup mungkin akan berakhir. Sedikit lebih keras. Gadis Akimia kecil, kamu mengatakan sebelumnya bahwa selama kamu mengalahkanmu, kamu akan menikah denganku. Bagaimana kalau kita bertarung sekarang? kata Chen Siang tiba-tiba, dengan senyum di wajahnya. Tubuh halus penatua dan bergetar, dan dia berkata dengan dingin, dalam hal ini, itu tidak dihitung. Saya tahu Anda akan bermain trik, saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda dapat menantang Anda kapan saja dan di mana saja. Chen Siang melengkungkan bibirnya dan berkata dengan menghina. Penatua dan tidak berbicara lagi, dia hanya bisa menghadapinya dalam diam, memulai perang dengan Chen Siang di sini, bebannya terpisah dalam sekejap. Mau tahu kecil, apakah kamu belum punya wanita? Kamu masih pemula? Haha. Chen Siang tertawa. Gu Dong Chen sangat kesal, hanya orang gila itu yang selalu memanggilnya begitu, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Paman kecil, bisakah kamu serius? Kamu harus terlihat seperti seorang penatua, dan memiliki citra yang positif. Kata Gu Dong Chen. Chen Siang menggali telinganya, lalu tertawa dan berkata, kamu harus tahu tentang Sue Sian Sian dan aku. Dia adalah istriku, kamu memanggilnya apa ketika kamu melihatnya? Bocor, bahkan bukan istrimu. Tetua dan berkata dengan dingin, jika berita warisan Chen Siang dari Huang Jintian keluar, maka sekte Taiwu akan mendapat masalah. Chen Siang menjulurkan lidahnya, memegang bagian belakang kepalanya dengan tangannya, dan berjalan dengan santai. Segera, mereka sampai di ujung sungai besar, dan di samping sungai besar, ada bukaan melingkar besar yang memancarkan cahaya putih, yang merupakan jalan untuk masuk dan keluar dari alam yang dalam, dan tempat ini juga disebut tepi sungai. Alam yang mendalam. Ikuti kami dengan cermat, kamu akan berada dalam bahaya jika kamu pergi keluar. Gu Dong Chen berkata dengan serius, mereka baru saja meminum banyak pil untuk memulihkan kekuatan fisik mereka. Mereka tahu bahwa setelah keluar, pasti akan ada pertempuran sengit. Dan yang terpenting adalah melindungi Chen Siang. Melewati lorong, Chen Siang hanya melihat tempat penuh batu berantakan di depannya. Dia sudah tahu bahwa setelah lorong dibuka, gunung Suanwu hancur. Waktu di dalam Suanwu-Suanjing berbeda dengan di luar, Chen Siang tinggal di dalam selama hampir dua bulan, sedangkan di luar hanya dua puluh hari terakhir. Segera, Chen Siang melihat Tangi Chau, guru kepala seni bela diri yang sebenarnya, dan melihatnya dengan wajah marah, menatap Chen Siang, ada beberapa lelaki tua di sampingnya, dan energi sejati yang dipancarkan dari tubuhnya sangat kuat, semuanya mereka adalah nirvana ini membuat Chen Siang berada di bawah banyak tekanan. Dan banyak penonton menjauh, mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tetapi ketika mereka melihat Chen Siang mengikuti di belakang gudong Chen, mereka tahu bahwa Chen Siang pasti telah melakukan sesuatu di dalam yang membuat marah sekte bela diri sejati. Tentu saja, Tangi Chau tidak akan memberi tahu skandal yang terjadi di dalam. Mereka menindas beberapa orang, dan ketika mereka akan membunuh mereka, Chen Siang tiba-tiba melompat keluar dan membunuh mereka semua. Dia adalah satu-satunya yang melarikan diri. Sungguh hal yang mulia, dan dia tahu bahwa Chen Siang dan yang lainnya tidak akan mengatakannya. Ini adalah wilayah prefektur Taiyu. Seperti yang saya katakan, kami tidak menyambut Anda, cepat pergi! Suara gudong Chen seperti bel, dan dia memandang Tangi Chau dan yang lainnya. Wu Kaiming melambaikan tangannya dan memanggil beberapa orang. Orang-orang ini semuanya adalah sesepuh di rumah sesepuh. Mereka jarang muncul di waktu biasa, tetapi mereka sangat kuat. Lindungi Chen Siang agar tidak pergi! Gu Dongchen berkata kepada para tetua itu, dia baru saja melihat sekeliling, hanya beberapa orang di depannya yang kuat. Dia, Wu Kaiming dan penatua dan sudah cukup untuk menghadapinya. Dengan dukungan dari beberapa tetua, Chen Siang meninggalkan tempat tegang ini. Dengan tiga gudong Chen dan yang lainnya di sini, Tangi Chau dan yang lainnya tidak dapat mengejar Chen Siang. Selama dia bergerak, pertempuran besar akan pecah. Chen Siang membunuh dia memiliki dua alam nirwana di Zenwumen, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mengejar, kita harus membunuh Chen Siang. Tangi Chau berteriak keras, beberapa sosok melompat keluar dari hutan yang jauh, dan terbang menuju Chen Siang dan yang lainnya. Ketika para tetua melihatnya, mereka terkejut. Mereka melihat seorang lelaki tua yang tinggi dan kurus mengeluarkan lempengan batu persegi. Lempengan batu itu sangat besar sehingga beberapa orang dapat duduk di atasnya. Kamu memblokir mereka, aku akan membawa Chen Siang pergi. Pria tua jangkung dan kurus itu buru-buru berkata, meraih Chen Siang, memanipulasi lempengan batu persegi, dan membiarkan batu tulis itu terbang dengan cepat. Kecepatan terbang lempengan batu ini sangat cepat, Chen Siang menebak bahwa itu pasti senjata roh bermutu tinggi, memiliki efek seperti itu, dan jauh dari gunung Suanwu dalam sekejap mata. Penatua, hal ini tidak buruk, saya tidak tahu dari mana asalnya. Chen Siang bertanya, menatap pria tua yang tinggi dan kurus itu. Chen Siang tidak mengenal sesepuh ini, tetapi dia tahu bahwa sebagian besar sesepuh dari sekte Taiwu baik dan sangat kuat. Itu diberikan oleh orang lain. Pria tua jangkung dan kurus itu tersenyum. Pada saat ini, Chen Siang melihat pemandangan sekitarnya, mengerutkan kening dan berkata, ini sepertinya bukan cara untuk kembali ke Taiwumen. Tepat setelah selesai berbicara, dan Tian Chen Siang ditampar oleh lelaki tua jangkung dan kurus itu, kekuatan telapak tangan yang kuat itu gila dan Tianya dibombardir dengan keras, memenuhi anggota tubuh dan tulangnya, menyebabkan dia tidak bisa bergerak kesakitan, dan organ dalamnya sepertinya hancur. Menghadapi. Mengapa? Chen Siang dengan enggan bertanya dengan darah yang keluar dari mulutnya. Bab 179 Netsar Abis Pergelangan tangan Chen Siang sudah dipegang dengan kuat oleh pria tua tinggi dan kurus ini, dia terluka parah, tidak dapat menggunakan energi sejatinya, dan tubuhnya terluka parah. Pada senjata ajaib terbang ini, dia tidak bisa menggunakan air untuk melarikan diri. Nak, jika kamu tidak ingin mati, serahkan saja hal-hal baik di tubuhmu. Paling-paling, aku akan menghancurkanmu, dan aku tidak akan mengambil nyawamu. Pria tua jangkung dan kurus itu berkata dengan atar senyum, dengan ekspresi sinis di wajahnya. Chen Siang tidak menyangka bahwa para tetua dari sekte Taiwu akan menyerangnya dengan begitu kejang. Anda harus tahu bahwa tetua ini dipercaya oleh Gudong Chen dan yang lainnya, jadi Chen Siang tidak siap dan berhasil diserang. Kekuatan tetua ini juga sangat kuat-kuat, telapak tangan itu hampir membunuhnya. Senjata roh terbang dari lelaki tua jangkung dan kurus itu terbang sangat cepat, bahkan sampai ke tempat yang membuat ekspresi orang berubah. Pada saat ini, mereka digantung di tengah celah di tanah yang lebarnya ribuan kaki dan tak berdasar, membentang tak terhingga ke kedua sisi. Ini adalah tempat terkenal yang sangat dekat dengan Gunung Suanwu. Ini disebut Netser Abyss. Tidak ada yang tahu apa yang ada di bawahnya. Ini juga merupakan garis pemisah dari Zen Wumen. Dia tidak tahan dengan energi mendung di bawah, dan setelah dia muncul, dia masih menyembuhkan lukanya untuk waktu yang lama, yang menunjukkan betapa mengerikannya di bawah. Nak, jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku akan menjatuhkanmu. Pria tua jangkung dan kurus itu dengan penuh semangat meraih pergelangan tangan Chen Siang dan menampar Chen Siang lagi. Apakah kamu tidak takut dikenal oleh Sekta Tayu? Jika aku memberikannya kepadamu, kamu masih akan memuluhku, kan? Chen Siang berkata dengan dingin, dia tidak punya tempat untuk melarikan diri sekarang, tergantung di celah besar di tengah langit, dan tidak bisa terbang, satu-satunya cara untuk pergi adalah melompat ke bawah. Haha! Kalau begitu, aku akan membuatmu mengerti bahwa nama belakangku adalah Lu. Sekarang kamu tahu kenapa, kamu yang memintanya. Pria tua jangkung dan kurus itu tertawa terbahak-bahak, lalu menampar Shen di perut Siang, meledakannya. Jauh! Chen Siang tidak berteriak, tetapi hanya melihat pria tua jangkung dan kurus itu dengan mata penuh kebencian, tubuhnya yang tidak bergerak dengan cepat jatuh ke dalam jurang, dan hanya tawa gila tua yang tinggi dan kurus yang datang dari atas. Puluhan ribu tahun yang lalu, Huang Jintian, orang kuat pertama di benua Chen Wu, tidak tahan. Tentu saja, yang lain tidak bisa melakukannya. Ini juga tempat yang bagus untuk menghancurkan mayat dan jejak. Memanggil jiwa, jika diketahui bahwa dia melakukannya, dia akan mati, tetapi netar abis ini tidak akan, setelah mati, itu akan langsung di bawah. Sejak Chen Siang meninggalkan sekte Tai Wu, dia dibunuh oleh tetua Lu. Dia tidak menyangka bahwa tetua Lu akan dihargai oleh Gu Dong Chen dan yang lainnya, jika tidak, dia tidak akan baik-baik saja, dan dia tidak akan dibunuh. Penatua Lu menyaksikan tubuh Chen Siang menghilang ke jurang tak berujung sebelum terbang menjauh. Setelah Chen Siang jatuh di bawah, dia hanya merasakan sedingin es, dan pada saat ini lengannya berkedip-kedip, dan seorang gadis kecil yang diukir dengan warna pink dan batu giyok muncul. Long Sui menarik lengannya, menariknya dengan susah payah. Melihatnya, ini merepotkan, hisapan di bawah sangat kuat. Chen Siang tidak bisa bergerak sama sekali, dia sudah tahu bahwa naga rakus kecil ini akan menyelamatkannya, dia berkata sambil tersenyum, pegang aku seperti ini, jangan biarkan aku jatuh tidak apa-apa jika busuk. Sepotong Ganoderma neraka muncul di tangan Chen Siang, Long Sui mengambilnya dari tangannya, menjilat bibirnya dan melihatnya, ingin menggigit, dia benar-benar ingin mencicipi rasanya. Ganoderma neraka ini, tapi dia tahu itu untuk Chen Siang, untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia menjilatnya dengan lidah kecilnya sebelum memasukkannya ke mulut Chen Siang. Dia menyaksikan Chen Siang mengunyah neraka Ganoderma lucidum dengan iri. Long Sui menelan ludah, menjilat bibir kecilnya, dan bertanya, apakah ini enak? Chen Siang tertawa tercengang, gadis kecil, selama aku tidak mati, kamu bisa makan makanan paling enak jika kamu punya kesempatan. Jangan lupakan keterampilan air liur nagaku. Aku tahu, hanya saja aku tidak tahan. Long Sui meraih lengan Chen Siang dan perlahan jatuh, jika bukan karena hisap yang kuat di bawah, 10 Chen Siang tidak akan menjadi masalah. Jika dia muncul lebih awal dan dilihat oleh Tetua Lu, Long Sui juga akan diserang. Meskipun dia naga, dia masih terlalu muda untuk berurusan dengan Tetua Lu, jadi dia harus menunggu Tetua Lu pergi sebelum berani keluar. Tetapi dengan kekuatannya, dia bisa pergi begitu saja tanpa memperhatikan Chen Siang sama sekali. Tetapi dia masih memutuskan untuk tetap tinggal dan menarik Chen Siang untuk membiarkannya turun perlahan, yang membuat Chen Siang cukup terharu. Tempat di bawah memang suram, hembusan udara dingin menerpa, membuat Chen Siang menggigil. Sister Meyao, Sister Yoyo, pernahkah kalian mendengar tentang tempat ini? Tanya Chen Siang. Aku pernah mendengar bahwa itu adalah tempat yang menakutkan, dan hanya itu yang kita tahu, kata Su Meyao, suaranya penuh kekhawatiran. Bai Yoyo berkata, saya dulu berpikir bahwa tempat ini sangat cocok untuk saya berlatih. Saya datang ke sini untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya saya masih tidak tahan. Chen Siang hanya merasa bahwa energiin semakin meningkat lebih berat dan lebih berat jika dia melanjutkan, dia akan mati. Sialan, aku memiliki pembuluh darah ilahiin dan yang, hanya Yen Ki, apa yang bisa aku lakukan? Chen Siang berkata dengan bangga, dan dengan cepat melakukan tai chi menaklukkan kungfu naga untuk menyerap dan menyempurnakan Yen Ki yang telah menyusup ke dalam tubuh. Pada awalnya, dia memang bisa menyerap Yen Ki. Dia bisa mengubahnya menjadi Ki sejati, dan kemudian menyempurnakannya menjadi Ki sejati lima elemen melalui latihan. Ini baru permulaan, tetapi setelah lebih dari dua jam, dia tiba-tiba menemukan bahwa yang diserap Ki semakin banyak Yen Ki dan sulit baginya untuk mengikuti kecepatan pemurnian. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain mengusir Yen Ki dari tubuhnya. Yen Ki semakin berat dan semakin berat, Chen Siang sekarang mengerti mengapa begitu banyak orang tidak tahan dan naik setelah mereka turun, Yen Ki yang terus-menerus di bawah tampaknya berasal dari dunia bawah. Wajah Chen Siang menjadi semakin pucat, seluruh tubuhnya menggigil, tuanya Huang Jin Tian tidak bisa turun sampai akhir, dan dia tidak terlalu percaya diri, dan dia tidak bisa naik sekarang, jadi dia bisa hanya gunakan kekuatan Long Sui untuk memperlambat. Long Sui awalnya adalah seorang praktisi jalan ilahi, dan Yen Ki ini tidak berpengaruh padanya, tetapi sekarang dia juga diam-diam khawatir akan ada beberapa bahaya yang tidak dapat dia tangani di bawah. Ngomong-ngomong, bukankah kamu memiliki Suan Wu Fajra Armor? Gunakan itu untuk melihat apakah itu bisa menahan Yen Ki. Su Meyao berkata tiba-tiba, semangat Chen Siang terguncang, dan dengan pikiran, dia melihat sekumpulan lampu emas muncul di luar tubuhnya armor menutupi seluruh tubuhnya meskipun kepalanya masih terbuka, Chen Siang merasa jauh lebih baik saat ini, itu menghalangi banyak Yen Ki untuk menyerang tubuhnya, dan membuatnya merasa jauh lebih baik. Masih banyak energi Yen yang masuk, tetapi Yen Ki ini mengandung banyak aura negatif, asalkan disempurnakan melalui kungfu penundukan naga Tai Chi, mereka dapat diubah menjadi ki sejati murni, dan kemudian diolah oleh lima elemen dan binatang buas, itu dapat diubah menjadi ki sejati lima elemen dan disimpan dalam dantian Chen Siang. Selama musim gugur, Chen Siang sedang berkultivasi sambil menyembuhkan lukanya. Dia sudah memiliki pembuluh darah Yin Yang. Dia bisa menyerap sejumlah besar energi spiritual dari Yen Ki ini, dan dengan cepat memperbaikinya. Tanpa sadar, binatang naga Azur di dalam tubuhnya dantian pada gajah, butir lain dari esensi sejati menyala, dan empat butir telah menyala untuk patung naga Azur. Ketika sepuluh butir menyala, dia bisa mulai membudidayakan patung binatang lainnya. Lima patung binatang harus menyala totalnya lima puluh butir, hanya beberapa butir esensi sejati yang dapat dia masuki tahap kedua dari ranah seni bela diri sejati, tetapi kemudian dia juga akan memiliki energi sejati yang lebih kuat. Long Sui menahan Chen Siang dan membiarkannya mendarat perlahan. Meskipun terlihat sangat berat, dia memakan pil dan beberapa buah dengan sangat santai. Dia membuat kontrak dengan Chen Siang karena dia juga menyukai Chen Siang. Orang-orang yang sudah tahu bahwa mereka berlatih Taiji Subduing Dragon Kung Fu pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Bab seratus delapan puluh raungan binatang misterius. Lu Siang, apa yang kamu katakan benar? Apakah dia jatuh ke dalam jurang kegelapan? Wajah Gu Dong Chen pucat pasi, tetua dan dan Wu Kaiming keduanya gemetar. Aku akan pergi dan melihat-lihat, mungkin. Penatua dan baru saja berbalik, tetapi dihentikan oleh Gu Dong Chen. Jangan pergi, kita hanya bisa melihat kekayaannya. Gu Dong Chen menghela nafas, wajahnya juga penuh kesedihan. Wu Kaiming melihat ke langit biru dan menghela nafas. Meskipun Chen Siang telah menyebabkan banyak bencana dan membunuh beberapa orang di alam Nirvana, itu semua untuk menyelamatkan mereka, dan dia juga mendapatkan armor fajra suan Wu. Misi sekte Tai Wu memiliki telah selesai selama bertahun-tahun ya, itu masih paman mereka, dan sekarang mereka berada dalam krisis yang membuat mereka sangat sedih. Saya terjerat oleh beberapa orang kulit hitam pada saat itu. Orang kulit hitam ini sangat kuat. Saya tidak peduli tentang Chen Siang. Pada akhirnya, dia terkoyak bersama dua orang kulit hitam dan jatuh. Lu Xia menghela nafas, dia adalah penatua Lu, raja pengobatan seorang anggota keluarga Shan Lu yang sangat dihormati. Dia diam-diam terkejut saat ini, dia dapat melihat bahwa Chen Siang sangat penting di mata ketiga raksasa ini. Terutama penatua dan, banyak orang biasanya berpikir bahwa penatua dan membenci Chen Siang sampai mati, tetapi sekarang suasana hati penatua dan sangat rendah, yang dapat didengar dari suaranya. Belum lagi kekuatan Chen Siang, bahkan para prajurit Nirvana yang jatuh ke Nether Abyss akan kesulitan bertahan kecuali mereka bisa muncul tepat waktu. Jika Chen Siang sembuh dengan cepat dan bisa menggunakan Vermillion Breadfire Wings untuk terbang tepat waktu, dia mungkin masih bisa naik, tapi sekarang dia telah jatuh jauh, dan daya hisapnya sangat kuat, bahkan jika dia menggunakan Vermillion Breadfire Sayap sulit untuk terbang, bisa dihisap sedikit demi sedikit. Alam mendalam Suan Wu perlahan menghilang, dan aura mengalir ke seluruh negara bagian Tai Wu, membuat aura negara bagian Tai Wu lebih intens. Pada saat ini, negara bagian Tai Wu juga mengirim beberapa orang untuk duduk di perbatasan negara bagian Tai Wu untuk mencegah orang dari sekte lain dari datang. Sekte bela diri sejati dan sekte bela diri binatang menerita kerugian besar, belum lagi kematian sekelompok murid di alam bela diri sejati, yang paling penting adalah para pejuang dan master di alam nirvana mati di alam mendalam Suan Wu. Hanya sedikit orang yang tahu kebenarannya. Tangi Chau, kepala sekolah Zen Woman, baru saja memberitahu Beast Woman bahwa kepala sekolah mereka tewas dalam pertempuran yang membuat Beast Woman semakin membenci Tai Woman. Insiden ini menyebabkan kegemparan. 10.000 tahun yang lalu, sekte Tai Wu membunuh kepala sekolah dari sekte bela diri binatang dan itu terjadi lagi setelah 10.000 tahun. Namun, banyak orang berpikir bahwa sekte bela diri binatang yang memintanya. Harta yang dijaga orang lain akan disalahkan jika mereka tidak membunuhmu. Sekarang sekte bela diri binatang dan sekte bela diri sejati hanya berani berteriak di permukaan, tetapi mereka tidak mengambil tindakan praktis apapun karena mereka berdua terluka parah dan bahkan jika mereka bergabung akan sulit untuk mengguncang Tai Wu. Sekte Sekte Tai Wu adalah sekte seni bela diri dengan sejarah panjang di benua Chen Wu. Itu adalah tempat kelahiran seni bela diri di benua Chen Wu. Banyak seni bela diri sekte berasal dari sekte Tai Wu. Nenek moyang banyak keluarga seni bela diri di benua Chen Wu semuanya terkait dengan sekte Tai Wu memiliki beberapa asal-usul dan status seperti itu tidak sebanding dengan sekolah yang sedang naik daun lainnya. Awalnya, sekte Tai Wu hanya bermaksud untuk menyebarkan seni bela diri, tetapi kemudian banyak sekte muncul dan beberapa orang yang ambisius lahir selalu ingin menjarah sumber daya terbesar, selalu ingin memeras rakyat jelata, sehingga mereka harus membagi menjadi sembilan negara bagian dikelola oleh manajemen banyak pasukan, kalau tidak kita tidak tahu kapan kita akan bertarung. Tapi sekarang ada Xia Yao Xianhai lagi yang membuat Gu Dong Chen dan yang lainnya sangat pusing. Hanya orang gila seperti Tuan yang berani tinggal di sini begitu lama. Selama saya bisa naik, saya tidak akan datang jika saya terbunuh. Chen Xiang berada dalam kegelapan tak berujung saat ini dan cahayanya menyala ditutupi oleh yinki hitam, tapi Long Sui, seekor naga kecil, dapat memacarkan cahaya putih ke seluruh tubuhnya, terlihat sangat suci dan cantik. Dia sangat cantik di usia muda, jadi bagaimana jika dia besar nanti? Kapan kita bisa pergi sampai akhir? Chen Xiang tampak tak berdaya, dia tidak bisa naik saat ini, dia hanya bisa melihat apakah ada cara untuk naik di bawah, untungnya dia mendapatkan Suan Wu Fajra Armor sebelumnya, kalau tidak dia pasti sudah lama mati. Long Sui berkata, jika kamu bisa bertahan, hanya kamu yang bisa menjawab orang lain. Aku membiarkanmu mendapatkan Suan Wu Fajra Armor. Kamu harus mengingat janjimu dan memberiku pil esensi sejati. Tentu saja Chen Xiang ingat, dia tidak kekurangan pil esensi sejati, dan dia memperoleh sejumlah besar bahan obat di Suan Wu Suan Jing. Dengan waktu yang cukup, dia dapat mengubah bahan obat tersebut menjadi pil. Untuk turun ke bawah dengan cepat, Chen Xiang meminta Long Sui untuk melepaskannya, dan kemudian menahannya ketika dia akan mencapai dasar. Dia percaya bahwa netter abis ini pasti memiliki dasar, tetapi karena beratnya yinki, tidak ada yang bisa turun, dan dia kebetulan ada baju besi Fajra Basal yang bisa datang ke tempat yang begitu dalam hidup-hidup. Kecepatan jatuhnya sangat cepat, mengenai yinki yang kuat, dingin, yang membuat Chen Xiang merasa sangat bersemangat. Ketika Chen Xiang perlahan turun, dia merawat lukanya dengan baik dan meningkatkan kultifasinya pada saat yang sama untuk menjaga dirinya dalam kondisi terbaik sebelum dia berani mencoba. Setengah hari kemudian, Chen Xiang tiba-tiba melihat cahaya redup di bawah yang menghiburnya, dan buru-buru melepaskan Long Sui dari lengannya. dan menangkapnya. Apa dasarnya? Chen Xiang melihat cahaya redup dan tidak jelas di bawah, dan berkata, Naga kecil, apakah kamu merasakan sesuatu? Long Sui menutup matanya yang cantik, dan setelah beberapa saat, dia senang. Berkata terus terang, Ya, ada nafas kehidupan yang sangat kuat di bawah, dan itu sebenarnya adalah dunia di bawah. Chen Xiang, Su Meyao, dan yang lainnya langsung terkejut, ada kehidupan di tempat neraka ini, mereka menduga bahwa kehidupan seperti ini pasti ada. Tahan kekuatan Yin Qi yang kuat, jika tidak, Anda tidak akan bertahan di bawah. Tepat ketika Chen Xiang dan yang lainnya terkejut, peraungan binatang buas yang menakutkan tiba-tiba meledak di telinga Chen Xiang, seperti Guntur mendengar raungan ini, Chen Xiang dan yang lainnya terkejut lagi, karena raungan binatang buas itulah yang mereka dengar. Di Swan Wu sebelumnya raungan binatang itu terdengar di alam yang dalam. Perubahan dan kehancuran menginfeksi Chen Xiang dan yang lainnya, mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada binatang raksasa di bawah netter abis ini. Mungkinkah mereka secara tidak sengaja jatuh dan terjebak di sini? Kata Chen Xiang, monster yang dapat menahan Yin Qi ini sangat kuat, atau mereka terlahir dengan kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Dengan plop, Chen Xiang jatuh ke air, dan hawa dingin itu segera menembus tulangnya. Jika bukan karena baju besi berlian basal di tubuhnya, dia akan mati beku oleh kekuatan es itu. Jelas mengetahui bahwa ada air di bawah, kamu masih ingin menurunkanku. Chen Xiang mengutuk dengan suara rendah, melompat, sepasang sayap api Suzaku muncul di punggungnya, tetapi api dengan cepat terkikis oleh Yin Qi di bawah. Long Suui meringkuk mulutnya, dan berkata, Biarkan aku menahanmu. Dia memegang lengan Chen Xiang lagi, dan membawa Chen Xiang ke pantai. Sebenarnya ada sungai di bawah jurang ini, dan ada banyak kabut hijau bercahaya yang menggantung di atasnya, yang bisa membawa sedikit cahaya ke kedalaman ini. Tepat setelah mendarat, raungan binatang itu datang lagi, membuat sungai sedikit bergetar. Dan chapter ini pun berakhir. Sampai berjumpa di chapter berikutnya. Terima kasih.